selamat menikmati ini tuh pohon katuk aku yang aku tanam di dalam pot jadi potnya cuma sekejap itu dan dia bisa rimbun banget jadi seperti ini itu dulu aku tanam dari sisa sayuran pas jaman masih masa menyusui anakku jadi untuk memperlancar produksi asih tapi emang bener daun katuk itu bisa meningkatkan produksi asih dari informasi yang dihimpun Naya Pue sebanyak 100 gram daun katuk itu mengandung 170 mg kalsium 120 mg magnesium 190 mg folat dan ajaibnya lagi ada 250 mg vitamin C di dalamnya jadi memang ada beberapa vitamin juga yang ada di dalamnya yaitu vitamin A B kompleks antioksidan dan lain-lain yang bagus banget buat daya tahan tubuh dan juga bisa meningkatkan produksi asih jadi hari ini kita mau panen dulu sambil merapihin yang udah panjang-panjang jadi disini kita ambil aja yang daun muda dan daun tua nanti kita pisah kita rapihin dulu aja cabang-cabangnya karena memang udah rimbun banget ya biar muncul daun barang ini setelah dipotong dan dapatnya sebanyak ini ini bisa buat lumayan Alhamdulillah buat apa sayur semua keluarga jadi kalau yang udah tua tuh udah ada bunganya guys kayak gini bunganya tuh ada yang putih ada yang merah kayaknya kalau yang merah itu udah tua banget gitu nanti kita akan pilah daunnya yang masih empuk sama yang udah besar eh besar tua kalau yang pucuk ini jelas masih muda ya jadi bisa kita konsumsi kita bikin sayur kita potek-potek dulu ya semuanya ya ini walaupun besar-besar daunnya tapi dia masih muda jadi kita akan ikutin proses masakan nah kalau yang ini tuh udah tua kita pisah di dalam dua panci yang ini yang masih muda akan kita sayur Alhamdulillah dapatnya banyak banget lumayan buat sarapan sama makan siang kemudian yang tua juga lumayan banyak segini ini bisa kita kompos kalau terpaksa banget atau bisa buat cairan jadi di blender pakai air nanti larutannya kita saring kita pakai buat pewarna makanan alami atau buat jus nah ini dia yang udah aku masak baginya simple banget nah lalu batang-batangnya mau dikemanain tenang aja ini mau kita tancapin lagi buat ditanam pulang kalian bisa tanam langsung di tanah tanah yang gembur ya kalau aku ini ada sisa tanah subur dan kompos kompos alami buatan sendiri jadi yang mau aku tanam disini yang ditanam yang ditancapin adalah ujung yang bawah ujung yang dekat sama kita gunting tadi bukan kebalik ya dan cabang-cabang yang dekat ujung paling bawah itu kita bersihin kita potong aja biar dia lebih bisa dalam nanjemnya bisa kita atur kedalaman nanjemnya yang ranting atas kita biarin aja nanti dia akan tumbuh daun baru ini setelah semua masuk seperti ini tinggal kita rutin siram selesai deh dia akan tumbuh sendiri begitu deh tips dari kami seputar daun katuk simak video kami selanjutnya jangan lupa like and subscribe see you assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.